Intro Sesampainya di Mataram Tumenggung Suradipo langsung melaporkan apa yang mereka alami di desa Jatiwalu sampai seluruh kejadian anah bakmimpi di negeri Nogosari Senopati dan Kijuru Mertani pun menanggapi laporan tersebut dengan terkagum-kagum sekaligus terheran-heran Aku memang pernah mendengar bahwa ada satu negeri gaib di lereng gunung lawu dekat desa Jatiwalu itu Tapi aku tak menyangka bahwa semua kejadian itu karena ulah para penghuni negeri itu Apalagi sampai mengetahui kalau penguasa negeri itu menaruh dendam kepada kaum laki-laki dan penyuka sesama jenis Ucap Kijuru Mertani Suradipo melanjutkan laporannya dengan memberikan selembar surat dari demang Jatiwalu kepada Senopati dan Kijuru Mertani yang isinya menyatakan bahwa desa Jatiwalu dan desa-desa di sekitar Jatiwalu akan mendukung negeri Mataram Karena secara ajaib para pemuda yang pernah dilaporkan hilang tiba-tiba muncul kembali pulang ke keluarga mereka masing-masing dan mengaku mereka bisa pulang berkat bantuan prajurit Mataram Bahkan secara ajaib ingatan para penduduk di desa Jatiwalu dan di sekitarnya jadi berubah Mereka banyak mendengar dari leluhur mereka tentang negeri Mataram dan berwasiat agar kelak mereka mendukung Mataram sebagai rasa terima kasih para leluhurnya karena sudah diselamatkan oleh prajurit Mataram ketika mereka diculik disiksa dan diperbudak oleh suatu negeri siluman gaib di Gunung Lawu padahal para leluhur penduduk desa Jatiwalu dan sekitarnya tersebut berasal dari era Kasultanan Demak bahkan era Majapahit Suradipo menutup laporannya dengan menyerahkan kris pusaka Kiai Nogopasa kepada Senopati Senopati lalu melolos kris itu dan menatap takjub pada kris berluk sembilan tersebut dan yang paling aneh adalah Senopati seolah dapat melihat apa yang telah terjadi di negeri Nogosari ketika ia memegang dan menatap bilah pusaka tersebut setelah puas menatap kris pusaka berdapur Nogosiluman di tangannya Senopati yang melihat Suradipo menjadi agak pendiam dan nampak murung itu pun mempersilahkan Suradipo untuk pulang dan beristirahat pada suatu hari Pangeran Benowo datang berkunjung ke Keraton Pajang dari Kadipaten Jipang untuk mengatakan unek-uneknya kepada Sultan Pajang Raden Haryo Pangiri yang dahulu berkedudukan sebagai Adipati Demak setelah ditasbihkan menjadi Sultan di Pajang oleh Kanjeng Panembahan Kudus Sunan Kudus II dengan gelar Sultan Ngawanti Puro Pangeran Benowo merasa sangat resah ketika mengetahui bahwa pemerintahan kakak iparnya tersebut hanya difokuskan untuk membalas dendam kepada Mataram atas kekalahan negeri Pajang di Prambanan satu tahun yang lalu di akhir masa pemerintahan almarhum Sultan Hadimi Joyo Sang Sultan yang baru tersebut hanya mempedulikan pembangunan Angkatan Perang Pajang dan memproduksi banyak senjata tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat banyak akibatnya ladang pertanian di seluruh negeri Pajang banyak yang terbengkalai dan perdagangan menjadi lesu karena rakyatnya banyak yang dipaksa untuk masuk wajib militer para pandai besi pun banyak dipaksa untuk membuat senjata-senjata bagi pasukan Pajang itu semua Sultan Ngawanti Puro lakukan demi membalas dendam kepada Mataram hal itulah yang membuat hati Pangeran Benowo menjadi amat resah karena ia tidak ingin peperangan antara Pajang dengan Mataram kembali terjadi maka pada suatu penghadapan agung yang diadakan di balai penghadapan Keraton Pajang Pangeran Benowo mengutarakan keresahan hatinya kepada kakak iparnya Kanda Sultan telah menyalahi janji telah menyalahi janji untuk tidak melanjutkan lagi perseteruan dengan Mataram di hadapan Kanjeng Syekh Panembahan Kudus Kanda sudah berikram itu mengapa saya mau menyerahkan hak saya atas tahta Pajang kepada Kanda Kuping Sang Sultan langsung panas memerah nampak jelas di wajah Sultan Pajang ketidaksukaannya terhadap ucapan adik iparnya tersebut Rinda Benowo jangan kekanak-kanaan demi Allah saya tidak pernah ikhlas kalau Pajang sampai berada di telapak kaki Mataram ucap Sultan Pajang itu pun langsung diamini oleh Adipati Tuban Adipati Surabaya serta Adipati Madura dengan satu angguan setuju sementara Patek Mancanegoro Tumenggung Wilomarto serta Tumenggung Uragil yang Pangeran Benowo harapkan bisa membantunya hanya tertunduk terdiam seribu bahasa maka Pangeran Benowo pun hanya bisa menghela nafas berat dengan wajah murung ia berkata kalau kanda biarkan keadaan Pajang seperti ini maka kewajiban Pajang di mata rakyat tidak akan bisa pulih seperti sedia kalah Sultan Pajang pun tertawa mengejek mendengar pendapat Pangeran Benowo tersebut dengan congkaknya ia menjawab Dinda Benowo kita tidak boleh membiarkan keadaan mengambang seperti ini karena kalau kita diam orang-orang dusun selok itu pasti akan semakin sombong mereka pasti akan mengira bahwa kita sudah tidak berdaya sama sekali jangan biarkan itu kita harus berani bersikap kita harus berani menunjukkan bahwa kita masih punya kekuatan yang jauh lebih unggul dari mereka Pangeran Benowo hanya bisa menunduk sambil menghela nafas berat mendengar ucapan Sultan yang baru tersebut tapi semua kembali pada diri kita sendiri kalau semangat kita lemah dan lembek seperti Dinda habislah riwayat Pajang punahlah kebesaran Pajang yang dibangun oleh Roma Sultan selama bertahun-tahun tambah Sultan Pajang dengan penuh tekanan mudah-mudahan tindakan kanda Sultan tidak malah mempercepat keruntuhan negeri Pajang tugas Pangeran Benowo pada akhirnya karena ia sudah amat dongkol pada kecongkakan Sultan yang baru tersebut Sultan Pajang melotot dengan ucapan Pangeran Benowo tersebut nampak jelas kemarahan di wajahnya yang memerah ucapanmu sungguh tidak pantas untuk seorang Pangeran negeri Pajang Tindak Benowo Pangeran Benowo paham benar bahwa kakak iparnya yang berangasan dan cepat naik darah itu sudah marah sehingga menegurnya demikian rupa dihadapan semua pembesar negeri Pajang namun ia tidak gentar karena yang dipikirkan hanyalah keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat negeri Pajang maka ia pun menjurah hormat lalu memberanikan dirinya untuk kembali berujar mohon maaf kanda Sultan ucapan saya mewakili kenyataan yang ada kenyataan bahwa Mataram adalah raksasa tidur yang sudah mulai bangun masalahnya apakah kita mampu melihat semua itu dengan jujur atau tidak Sultan Pajang mendengus kesal mendengar ucapan Pangeran Benowo yang terakhir ini emosinya sudah sampai keubun-ubun namun ia tidak mungkin meluapkannya secara langsung di acara penghadapan Agung kala itu maka ia pun langsung mengutarakan kemarahannya dengan menyingkirkan beberapa pejabat senior pajang yang sudah ia pikirkan sejak lama sekaligus mempermalukan Pangeran Benowo ucapan ucapanmu sangat benar Dinda Benowo maka aku minta agar engkau mau mencurahkan segala daya dan upayamu untuk membangun Kadipaten Jipang yang sangat tertinggal terutama membangun Angkatan Perang Jipang bangunlah Angkatan Perang Jipang yang sangat lemah semenjak ditinggal Raden Haryo Penangsang agar bisa membantu memperbesar Angkatan Perang Negeri Pajang ini Pangeran Benowo tersentak mendapati cara Sultan Pajang untuk mengakhiri pembicaraannya tersebut keterkejutannya semakin bertambah ketika Sultan mengeluarkan sabdanya serta untuk membantu pembangunan Angkatan Perang di Kadipaten Jipang Panolang aku perintahkan Tumenggong Wilomarto Tumenggong Uragil serta Tumenggong Joyotipuro untuk membantu Dinda Benowo membangun Angkatan Perang Jipang Panolang Pungkas Sang Sultan semua hadirin pun terkejut dengan keputusan Sang Sultan terutama Ibu Suri dan Patif Mancanegoro selain tentunya para pejabat senior yang namanya disebutkan tadi karena mereka dibuang secara halus namun jelas oleh Sultan baru tersebut begitu pula Pangeran Benowo ia sangat tersinggung dan sakit hatinya karena dihina sedemikian rupa oleh kakak iparnya namun apalah daya ia hanya bisa memendamnya di dalam hati karena kakak iparnya itu seorang Sultan yang titahnya tak bisa dilawan sungguh menyesal ia karena telah merelakan haknya atas takhta pajang kepada Radan Haryo Pangiri Sabdaku telah kuucapkan ikuti perintah dari sabdaku wahai seluruh rakyat pajang jika ada yang berani melawan atau melanggar sabdaku maka semoga gusti Allah menjatuhkan bilai kepadanya dan semoga tak selamat dunia akhir hidupnya bungkas Sultan Ngawanti Puro mengakhiri acara penghadapan agung tersebut rupanya bukan hanya Pangeran Benowo dan para pejabat senior pajang saja yang resah akan pemerintahan Sultan Ngawanti Puro tersebut rakyat banyak pun banyak yang membicarakan dan mencibir kebijakan Sultan baru tersebut tatkala nyaris seluruh pemuda di wilayah pajang ditarik ke kota raja untuk ikut wajib militer yang kemudian akan dijadikan pasukan pajang buat apa ada wajib militer segala keluh seorang pria paruh bayah yang berprofesi sebagai seorang pedagang kain di pasar kota raja daripada membiayai perang kan lebih baik buat memakmurkan rakyat iya apa Sultan baru itu tidak tahu bahwa harga beras dan polo wijo yang hampir dua kali lipat karena sawah-sawah di desa-desa sudah tidak terurus sebab hampir semua petani dipaksa untuk ikut wajib militer sahut kawannya sesama pedagang pasar saat itu ada seorang calon pembeli yang melihat-lihat barang dagangan mereka ikut bersuara memangnya mau ada perang lagi to pak tanyanya lah kalau tidak mau ada perang lalu buat apa pemerintah pacang menarik para pemuda dari desa-desa untuk menjadi prajurit sahut si pedagang paruh bayak lah itu sementara tanah pertanian dan peternakan terlantar karena tidak ada yang mengurus sahut pedagang di kios sebelah si pengunjung calon pembeli itu pun mengangguk-angguk perlahan kemudian pergi meninggalkan pasar yang telah sepi tersebut ternyata ia adalah salah seorang pasukan mata-mata Mataram yang berada di bawah kesatuan Tumenggung Surotipo ia pun segera berangkat kembali ke Mataram untuk melaporkan apa yang ia saksikan di kota Raja Pajang sesampainya di Mataram ia menghadap Tumenggung Surotipo lalu sang Tumenggung pun langsung berangkat ke Balai Kademangan Mataram untuk menghadap langsung kepada Senopati dan Kijuru Mertani sudah lama mereka melakukan kegiatan pelatihan perang dan banyak anak-anak muda yang dipaksa untuk menjadi prajurit kelihatannya Pajang sedang benar-benar mempersiapkan diri untuk melakukan penyerangan terhadap Mataram lapor Tumenggung Surotipo Kijuru Mertani mengangguk-angguk kemudian seraya menghela nafas ia bertanya apakah para telik sandimu pernah melihat panembahan kudus datang ke Pajang Tumenggung Surotipo menggelengkan kepalanya perlahan sejak penobatan Hario Pangiri menjadi Sultan panembahan kudus sudah tidak ada di Pajang Senopati terdiam mendengar laporan dari abdi kepercayaannya tersebut dia lalu melirik kepada Kijuru Mertani sesepuh Mataram ini pun menyuarakan ketidaksukaannya terhadap situasi dan kondisi terkini di negeri Pajang aku yakin pasti ada tangan-tangan orang pesisir utara yang bekerja memanas-manasi suasana mungkin bukan panembahan kudus langsung tapi hasil pemikiran dia yang tidak pernah suka pada orang-orang selo Senopati pun mengangguk setuju kepada pendapat pamannya tersebut Kijuru Mertani pun melanjutkan ucapannya kita harus bersiap-siap untuk menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan tumenggung suruh dipo lalu mengaturkan sembahnya sebelum kembali berbicara maaf Kijuru menurut laporan telek sandi yang saya kirim ke kudus sebenarnya panembahan kudus sendiri tidak pernah menyetujui sikap dari sultan yang baru itu bahkan sebenarnya panembahan kudus sangat menyesalkan sikap pangeran benowo yang mau melepaskan hak atas tahtanya kepada hario pangiri kijuru mertani mengkerutkan keningnya mendengar ucapan dari tumenggung suruh dipo tersebut kemudian ia berkata dengan suara yang penuh tekanan aku meragukan laporan itu karena ayahnya panembahan kudus yakni almarhum sunan kudus sendiri tidak pernah menyukai sosok almarhum sultan hadwi joyo serta dia tidak pernah menyukai kita pada keturunan kiagengselo yang dulu pernah dicap sebagai keturunan pemberontak kepada pemerintahan sultan terenggono senopati yang sedari tadi terdiam pun mengangguk setuju dengan pendapat pamannya apapun yang terjadi di negeri pacang kita harus segera bersiap untuk segala kemungkinan terburuk tumenggong suratipo aku minta segera tambah para telik sandi untuk memata-matai keadaan di pacang juga sebar para telik sandi di sekitar pesisir utara yang mendukung pemerintahan sultan baru itu pagi hari itu di kudus seorang santri pesantren kudus yang baru pulang dari pacang datang dengan tergopoh memasuki pesantren kudus ia langsung menemui panembahan kudus untuk melaporkan jawaban sultan pacang atas surat yang dikirimkan oleh panembahan kudus kanjeng syah kelihatannya kanjeng sultan ngawintopuro sama sekali tidak mau mengindahkan lagi peringatan kanjeng syah bahkan ia tidak berkenan untuk menulis surat balasan atas surat kanjeng syah dan meminta saya untuk menyampaikan jawabannya secara langsung tanpa dikurangi dan tanpa ditambah kepada kanjeng syah lapor si santri panembahan kudus terdiam sejenak mendengar laporan tersebut sambil menatap santrinya yang menyampaikan laporannya sambil menundukkan kepalanya lalu tanyanya mohon maaf kanjeng syah beliau tetap saja mempersiapkan prajurit-prajurit baru dan memerintahkan semua pandai besi di pajang untuk membuat senjata perang termasuk para pandai besi di desa-desa yang biasanya membuat alat pertanian dan alat-alat dapur diminta untuk berhenti membuat alat pertanian maupun alat dapur mereka diperintahkan untuk hanya membuat alat perang astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim desah panembahan kudus sambil menggeleng-gelengkan kepalanya anak anak itu selalu mengikuti hawa nafsunya dia mengingatkan aku kepada sosok Raden Haryo Penangsang yang sifatnya sama persis seperti Sultan Baru itu sungguh ironis karena Raden Haryo Penangsang adalah pembunuh ayah kandungnya panembahan kudus lalu berdiri dari duduknya lalu melangkah ke arah jendela dari jendela ia menatap kosong keluar bangunan pesantren besar tersebut bagaimana mungkin ia bisa membangun sebuah negeri dengan mengikuti hawa nafsu ia tidak belajar kepada peristiwa Raden Haryo Penangsang yang menyalahartikan restu dari almarhum Romosunan untuknya menduduki tahta demak padahal maksud dari Romosunan adalah agar para lingkaran dendam yang diciptakan oleh Raden Prawoto yang membunuh pangeran Sekar bisa berakhir atas kesadaran para ahli waris demak sendiri bahwa darah akan selalu tertumpah bila memperbutkan kekuasaan karena hutang nyawa harus dibayar nyawa jika keluarga korbannya menghendaki kalau sudah begitu rakyat kecil yang menjadi korban Romosunan berharap dengan dibayarnya hutang nyawa pangeran Sekar oleh pembunuhan Raden Prawoto akan berakhir kisruh perebutan tahta di Kesultanan Demak namun Aryo Penangsang tidak menyadari atau tidak mau mengerti hal itu dan malah terus kebablasan bertindak atas hawa nafsunya sendiri sehingga menimbulkan celah bagi orang-orang yang tidak menyukai tindak tanduknya untuk menggabungkan diri dengan Hadi Wijoyo yang memang sangat bernafsu untuk bisa menjadi Sultan di Tanah Jawa yang sebagai akibatnya terjadi peperangan besar antara Jipang dengan Hadi Wijoyo dari pajang yang didukung keluarga pangeran Prawoto serta anak-anak Sultan Trenggono yang lainnya di tepian sungai Bengawan sore sang santri yang menyimak ujaran panembahan kudus tersebut dengan seksama pun timbul kembali rasa kepenasarannya dengan alasan mengapa almarhum Sunan Kudus mau membantu Aryo Penangsang untuk menduduki tahta Kasultanan Demak rasa kepenasarannya tersebut terbetik kembali setelah panembahan kudus membabarkan cerita tentang almarhum ayahnya tersebut maka ia pun memberanikan diri untuk bertanya lebih lanjut dengan menjurah hormat terlebih dahulu mohon maaf Kanjeng Syah sebenarnya saya sudah lama sangat penasaran dengan kisah hubungan antara almarhum Kanjeng Sunan Kudus dengan Aryo Penangsang itu bagaimana yang sebenarnya panembahan kudus menoleh lalu menatap santrinya sembari tersenyum ia pun berkata ah aku senang kamu menanyakan hal itu karena sudah lama sekali sejak Sultan Hadi Wijoyo bertakta di Pajang telah terjadi kesalahpahaman mengenai perihal sikap almarhum Romo Sunan kepada Aryo Penangsang alias Aryo Jipang tersebut hal itu terjadi karena memang Sultan Hadi Wijoyo serta orang-orang Pajang pada umumnya kurang menyukai Romo Sunan karena belioulah yang menghukum mati ayah kandung dari Sultan Hadi Wijoyo yakni Ki Kebu Kenongo karena tidak mau soan kepada Sultan Fatah di Demak Bintoro yang lucunya hal yang sama terjadi kepada Sultan Hadi Wijoyo ketika anak angkatnya sendiri yakni Senopati Mataram yang tidak mau datang soan ke Pajang seperti halnya Ki Kebu Kenongo yang tidak mau soan ke Demak karena ia juga merasa berhak atas tahta penerus Mojopahit sebab ia pun masih keturunan langsung dari Prabu Browijoyo Pamungkas Panembahan Kudus menghela nafas mengingat sosok ayahnya yang dengan tabahnya menerima segala berita bohong dan cercaan karena telah membela Hario Penangsang yang sebenarnya memang berhak atas tahta Demak dan mendapat bayaran hutang nyawa dari Raden Bagus Mumin alias Sunan Prawoto Raja Demak yang keempat Bahkan Sunan Sunan Kudus pun telah berpesan kepada dirinya untuk tetap tabah dan legowo karena kabar sesat ini akan terus menimpa kepada diri dan anak cucunya kelak karena pihak Sultan Hadibi Joyolah yang memenangkan konflik politik dan berhak menuliskan kisah sejarah mereka yang dangkal ilmunya dan berwawasan sempit pastilah akan mempercayai kabar bohong itu begitu saja